Jantung Jantung merupakan organ paling vital di tubuh kita yang berfungsi memopadara ke seluruh tubuh Apabila jantung berhenti memopadara sesaat saja kompensasi ke tubuh kita akan sangat terasa Penyakit jantung dan pembuluh darah saat ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia sehingga semakin mendapat perhatian baik dari kalangan medis orang awal dan pemerintah sebagai pemegang regulasi pelayanan kesehatan Beberapa penyakit jantung memerlukan intervensi bedah jantung dalam penanganan Operasi jantung adalah sebuah tindakan pembedahan yang sangat berisik Namun demikian, jika hal tersebut adalah alternatif terakhir untuk sebuah pengobatan tentunya harus tetap dilakukan Dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran beberapa komplikasi selama pembedahan jantung dapat diminimalkan Keberhasilan bedah jantung sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, kesiapan dari pasien maupun tim medis di rumah satu Bedah jantung didefinisikan sebuah operasi atau upaya untuk mengoreksi kelainan anatomi dan fungsi jantung jenis pelayanan bedah jantung dewasa antara lain operasi pintas arteri koroner Operasi perbaikan atau penggantian katuk mito Penggantian katuk aorta Serta operasi pengangkatan tumor jantung Sedangkan untuk operasi kelainan jantung bawaan Seperti atrial septal defect closure Ventricular septal defect closure Total koreksi peteralogy oval Operasi perbaikan Operasi perbaikan Setelah operasi selesai Pasien pasca bedah jantung dan katuk komplikasi akan menjalani monitoring di ruang intensif sekitar 1-2 hari dilanjutkan dengan perawatan di ruang biasa sekitar 3-5 hari tergantung perkembangan kondisi masing-masing pasien Selanjutnya Pasien akan menjalani rehabilitasi jantung dimana sebelum pulang pasien akan dilatih oposisi terapis agar ketika sampai di rumah pasien segera dapat beraktifitas kembali seperti semua terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!